Tolak revisi Undang-Undang Pegiaran Puluhan Awak Media di Bali melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Bali. Revisi draft rancangan Undang-Undang Pegiaran menjadi sorotan karena memuat sejumlah pasal problematik yang dinilai membunuh kebebasan pers di Indonesia. Puluhan awak media di Bali yang tergabung dalam sejumlah organisasi pewarta secara bergantian menyampaikan orasi menolak sejumlah pasal dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran. Di antaranya pasal 8A ayat 1 huruf K mengenai kewenangan KPI dalam penyelesaian sengketa jurnalistik, pasal 50B ayat 2 huruf C tentang pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi dan beberapa pasal lainnya yang multitafsir. Usai orasi dari masing-masing perwakilan, seluruh ID card peserta dikumpulkan lalu ditaburi bunga sebagai tanda matinya kebebasan pers. Tuntutan penolakan revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran ini kemudian diserahkan kepada Sekwan Perwakilan DPRD Bali untuk diteruskan kepada DPR RI. Usai menyerahkan tuntutan, peserta demo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sama-sama kita tanggungkan di depan sebagai simbol. Penolakan sebagai simbol. Ya silakan dari PBI, kemudian disusul haji. Oleh karena itu, mari kita lawan, kawan-kawan. Ya, Mbak Amsi. Ya, dari bentong, silakan. Mari, silakan. Ini Mbak Amsi, silakan. Menolak pasal-pasal anti-kemerdekaan pers, anti-demokrasi, anti-kebebasan berekspresi, dan anti-ham. Menolak monopoli kepemilikan lembaga penyiaran. Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI meninjau ulang urgensi revisi undang-undang penyiaran atau tidak melanjutkan pembahasan RU penyiaran. Menonton Presiden Joko Widodo dan DPR RI menyapus pasal-pasal problematik yang berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi. Kami, kita semua telah mendengarkan aspirasi Bapak-Ibu semua. Kami terima tadi sudah pernyataannya dan kami pastikan kami lanjutkan ke pimpinan dan diteruskan ke pusat ini. Jadi kami, terima kasih dari Polda, dari Polres, dari SapoPB yang telah memberikan informasi kepada kami sehingga hari ini kita bisa penyampaian aspirasi bisa dengan tertib dan tenang. Terima kasih. Terima kasih.